Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Aileen Herlina Apa kabarnya nih kabar teman-teman semua Semoga kabarnya dalam keadaan sehat Wa alfiyat dimurahkan rezikinya Dilancarkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Di video kali ini aku mau share lagi aktivitasku di pagi hari Ini aku habis dari pasar ya teman-teman Aku ke pasar lagi ada keperluan sedikit Bukan ke pasar ya teman-teman Tujuannya sih ada Alhamdulillah Paksu kirim uang gitu Ini lanjut ke pasar gitu Aku belanja sedikit aja ya Aku beli minyak, telur, masako, sama Bawang merah, cabai merah Sama tomat, sama jagung, dan tempe Aku belanjanya sedikit ya Sekitar 50 ribu gitu Dan ini lanjut Aku Masak ya teman-teman Di video kali ini tuh Aku bikin videonya Disambung sama hari berikutnya aja ya teman-teman Karena setelah masak tuh aku gak beberes ya Capek gitu Aku beberes cuma gak dipideoin aja Dan ini tadinya sih mau bikin video Setelah masak Cuma aku capek gitu Jadi sayang aja Video ini aku buang Jadi aku satuin aja sama video Beberes lemari ya teman-teman Karena di video ini Aku mau beberes lemari gitu Dan tadi aku juga udah masak Orek tempe ya teman-teman Untuk bumbunya hanya Bawang merah, bawang putih, cabai merah yang diiris Kecap Ladaku Sama masako Gula pasir Dan di menu kedua Ada telur balado Dicampur bihun gitu ya teman-teman Ini kesukaan anakku yang cowo nih Makan telur balado Dibihunin gini Untuk bumbunya Tadi ada Bawang merah, bawang putih Tomat, cabai merah Kemiris sedikit Bula pasir, kecap Masako, garam Dan aku kasih bula pasir Dan itu pakai daun jeruk ya teman-teman Ya seperti itu ya Untuk bumbunya Teman-teman juga pasti Dapat ada tau lah Untuk memasakkan seperti ini Dan aku juga goreng Ikan asin ya teman-teman Aku pengen gitu Dan alhamdulillah sih Itu dikasih sama kakak ipar aku ya Ikan asinnya Katanya sayang gitu Gak kemakan Alhamdulillah ya Walaupun dikasih ikan asin Aku mah bersyukur gitu Dan ini menu aku ya Ada tahu Eh Bihun balado Telur Sama orek tempe Dan video selanjutnya Ini pas di esokan harinya ya teman-teman Beda hari gitu Selang satu hari Dan ini aku jemur pakaian Di atas rumah Seperti biasa ya Aku jemur pakaian disini Disini lebih leluasa ya Untuk bikin video Gak ada yang gangguin Kalau di depan rumah Itu aku suka malu ya teman-teman Terkadang bikin video di depan rumah Suka ngendap-ngendap aja gitu Sama gak sih teman-teman yang Punya channel nih Kayak aku suka masih malu-malu gitu Dan ini alhamdulillah Cuciannya hari ini tuh banyak ya Aku cuci dua hari Kemarin gak nyuci gitu Jadi sekarang cuciannya super banyak Alhamdulillah untuk cuaca cerah banget nih Langitnya biru banget gitu Tapi untuk cuaca dingin banget loh teman-teman di Garut Gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua Cuacanya dingin atau enggak Bisa tulis di kolom komentarnya ya Aku ucapin untuk teman-teman yang udah Mau mengklik video aku Yang sering nonton video aku Setia gitu Terima kasih banyak ya Walaupun yang nontonnya masih sedikit Aku selalu bersyukur ya teman-teman Alhamdulillah Terima kasih banyak ya teman-teman Atas dukungannya Dukung juga ya Untuk teman-teman yang belum subscribe nih Subscribe dong channel youtube aku Agar makin berkembang Dan like video, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Pokoknya terima kasih Untuk yang teman-teman yang Sudah mensubscribe juga Dan di video selanjutnya Aku tuh mau bongkar Lemari hias ini ya teman-teman Udah beberapa bulan nih Nggak aku bersih-bersih Karena sih Keliatannya tuh bersih gitu ya Nggak ada debu Ternyata pas aku buka Banyak sekali kotoran Cicak juga ya Cicak juga ya ada disini Ini aku bongkar-bongkar dulu ya Tadi Semua barangnya aku pindah-pindahin ke bawah Dan boneka Dan ini lanjut Setelah itu tuh aku mau Lep-lep ya si lemarinya Super banyak debu nih teman-teman Ini tuh harus hati-hati ya Ngelap-ngelap ini Aku pelan-pelan gitu Tapi ini tuh di videonya Pakai video selang waktu ya Jadi keliatan cepet banget ya Padahal ini tuh aku Lep-lepnya tuh pelan-pelan banget loh teman-teman Takut pecah gitu Pokoknya teman-teman Ini tuh lemarinya tuh Aku beli di tetangga loh Bukan di toko verabot Jadi tetangga aku tuh kelilit utang Jadi aku bantuin gitu Katanya mau dijual aja Ini katanya sih baru ya teman-teman Dia tuh belinya kredit gitu Dan aku kasian gitu ya Suami aku sih yang kasian Tapi aku juga pengen ya dulu Karena gak belum ada penyekat nih Di tengah-tengah ini Kadang biar gak terlalu bungblong ya Kalau kata orang Sunda mah Jadi aku beli gitu Aku beli sekitar 800 ribu ya Kalau gak salah Kalau katanya dia beli tuh 2 juta gitu Karena dia tuh belinya kredit gitu Tapi alhamdulillah sih Untuk barangnya masih baru gitu ya Katanya sih baru beberapa bulan Jadi aku beli aja gitu Dan ini di video selanjutnya Aku masih bersihin kaca-kacanya ya Di bawahnya juga Jangan lupa di lap-lap Gimana nih teman-teman Udah pada bersih-bersih rumah atau belum Ayo semangat ya Semoga teman-teman Bersemangat nih Setelah nonton video aku Karena aku juga Kalau udah nontonin video teman-teman Aku juga jadi Semangat ya Beberesnya Dan ini Aku juga bersihin di atasnya ya teman-teman Dan ini lanjut ke bawahnya Di dalamnya juga Aku rapi-rapihin sedikit aja ya teman-teman Ini tuh hanya ada Barang-barang gede-gede gitu ya Di dalamnya Cuma dus-dus gitu Yang berdus-dusan gitu Maksudnya Ini tuh aku sekaliannya Mau masukin si gelas-gelas baru ya Jadi aku dapet perabotan tuh Kadang dikasih gitu ya Ada yang ngasih Gak semuanya beli aku Pajang disini Hanya sebagian Karena Suami aku tuh Dagang kopi ya teman-teman Terkadang suka dapet hadiah Jadi gelas-gelas aku tuh Bermerek ya teman-teman Bermereknya sih Ada capnya ya Di gelasnya tuh Merek Energen Merek kopi Apa ya Yang gitu Kalau ada kopi yang baru tuh Suka ada Dapet hadiah gelas gitu Pokoknya gelas aku Merek-mereknya Merek kopi-kopi gitu ya Teman-teman Dan ini anakku Ikut-ikutan nih Dia tuh pengen lihat ya Mamanya lagi apa gitu Tadi si Anteng ya Dia main boneka Yang tadi aku keluarin Dia Asuh gitu ya Dia ngasuh boneka Bonekanya disuruh tidur ya Sama anakku yang kecil ini Dan disini juga aku mau bongkar Ini aku punya Bunga kecil-kecil ya Ini tuh dulu Mau dikasih sama gurunya Anak aku ya Pas mau perpisahan sekolah Masuk kelas 4 Cuma paketnya tuh Telat gitu Jadi Yaudah deh Buat aku aja gitu Si bunganya Belum sempet aku pajangin ya Teman-teman Dan ini Udah selesai bersih-bersihnya Lanjut aku menata ulang Si Gelas-gelas hiasnya Ini gelas yang tadi tuh Dikasih kakak aku ya Teman-teman Alhamdulillah Dan ini Lanjut aku Nyimpen Tanaman Bunga-bunga hiasnya Disini tuh ada Ponakan aku nih Yang kecil Dia ikut-ikutan nih Ada juga Dikipar ya Disitu Tapi gak ke video Kayaknya Aku bingung juga ya Pas menata ini Aku minta saran Sama adik ipar aku Ini dimana ya Ini dimana ya Aku bingung gitu Sampai bolak-balik Menatanya Dan disini juga ada foto-foto Wisuda Anakku yang cowok Dulu ya Anakku yang kecil Juga ikuti foto ya Karena pas Wisuda Anakku baru lahir gitu Sekitar Dua bulan ya Kayaknya Anakku Pas dipoto ini Dan ini Alhamdulillah nih Gelas-gelas Bermereknya Ada merk Energen Dan gilus Dan yang lainnya Dan ini fotonya ya Imut banget ya Anak aku yang kecil Dan yang gedenya juga Dan ini boneka-bonekanya Sedikit ya teman-teman Gak terlalu banyak Dan itu ada foto Pernikahan aku Yang jadul banget ya Teman-teman Dan disitu juga ada foto Pernakan-pernakan aku Ayo teman-teman Pas aku nikah dulu Aku mah nikahnya tuh Sederhana banget Gak mewah-mewah Hanya Makan-makan aja Gitu Gak terlalu Diramein gitu Tapi alhamdulillah sih Bersyukur banget Kalau jaman sekarang Nikah tuh Biayanya gede banget ya Teman-teman Harus punya Beberapa puluh juta Gitu ya Kayaknya Kalau aku mah dulu Dikasih dua juta loh Teman-teman Pas mau nikah Sama suami aku Tapi alhamdulillah ya Teman-teman Udah Mau sepuluh tahun ya Pernikahan aku Alhamdulillah Langgem Semoga sampai 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 Maut yang Memisahkan Amin Amin Wabarakatuh Bye-bye